Halo semua, gue Kaffi, dan disini gue bakal ngenalin ke lolo semua soal game yang menurut gue keren banget. Check this out. Apa sih game yang menurut gue keren banget tadi? Game tersebut bernama Ingress. Ingress bergenre augmented reality, dan game tersebut berbasis lokasi di smartphone. Game ini mengharuskan lo untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan ngajak lo untuk ketemu dengan player Ingress lainnya. Game ini butuhkan GPS lo aktif dan akurat, semakin akurat, semakin baik. Dan yang harus tau, game ini punya komunitas yang cukup solid, yang ngebuat lo bakal ketemu, ngobrol, diajak ngopi, baik dengan kawan maupun lawan. Oke, sekarang gue mau ngajak lo untuk install aplikasinya, register, dan bikin codename yang menurut lo keren. Ya, sekarang gue mau ngajak lo semua untuk search Ingress di Apple Store, atau di Android, lo bisa cari Ingress di Play Store. Ingat, Ingress penulisannya double S belakangnya, dan seperti ini, bentuk tampilan game-nya. Ya, gue install. Kita mulai masuk. Sekarang lo input email, yang gue saranin sih, mendingan lo pakai email yang bukan email utama lo. Setidaknya itu tidak mengganggu kenyamanan lo dalam mengolah email. Oke, disini gue udah masukin email gue. Ya, kita sudah mulai masuk. Kita accept the term of service-nya dari Inggris itu sendiri. Disini ada bentuk booting dari Niantic-nya. Oke, kita next. Ini yang akan gue jelasin di nanti. Dan disini yang terpenting adalah lo masukkan codename. Codename itu sendiri sebisa mungkin lo masukin nama yang paling unik, jauh dari nama asli lo. Karena di Inggris ini sendiri adalah game agent. Yang dimana filosofi dari agent adalah rahasia. Oke, gue udah pilih nama. Oke, dan gue pakai nama ini. Oke, next. Selanjutnya, gue akan memilih Vaxi. Disini gue akan memilih Vaxi Enlighten. Karena emang gue suka sama Ijo. Dan disini ada beberapa story dari Inggris itu sendiri sebelum kita masuk ke bagian yang namanya scanner. Apa sih itu scanner? Nanti gue bakal gue jelasin. Oke, next. Dan kita udah masuk ke bagian scanner. Terus kita lihat ada beberapa bentuk tutorialnya disini. Ada scanner map view, ada the triangle represent your location, dan ada juga bentuk dari range kita terhadap portal. Ini penampilan sekitarnya kalau kita puter-puter. Ya, disini ada logo orang berjalan. Artinya, lo harus bergerak mendekati portal atau menjangkau portal sampai dengan in range. Iya, selanjutnya ada bentuk dari portal itu sendiri, di mana portal berwarna hijau itu dimiliki oleh Vaxi Enlighten, dan portal berwarna biru dimiliki oleh Vaxi Resistance. Selanjutnya disini ada bentuk dari item yang nantinya bakal lo gunain untuk keperluan lo leveling. Pertama, ada resonator. Ada XMP. Resonator itu untuk menambah defense dari portal lo, dan XMP gunanya untuk mendestroy portal lawan lo. Training complete, and welcome to ingress. Disini gue akan jelasin gimana caranya untuk mendapatkan item-item yang gue sebutkan tadi, seperti resonator, XMP. Disini kita harus melakukan hack portal. Hack portal caranya, lo harus bergerak menuju portal tersebut. Oke, selanjutnya gue akan menjelaskan gimana caranya untuk mendapatkan item yang gue sebutkan tadi, yaitu dengan cara hack portal. selamat menikmati. Ya. Oke, sekarang gue mau ngajak lo semua Untuk gimana caranya hack portal Apa sih hack portal? Hack portal itu adalah Cara bagaimana kita mendapatkan item-item yang tadi udah gue sebutkan Ada resonator, XMP, dan lain-lain Ya, disini ada beberapa contoh item yang udah kita dapetin tadi Ada portal key, power cube, XMP, dan resonator Nantinya ketika lo lebih sering hack portal Lo akan banyak dapet item-item lainnya Yang berfungsi juga untuk keperluan leveling lo di ingress Terus disini ada pilihannya juga untuk profil lo nanti Mau lo link atau tidak, itu terserah lo Dan seperti inilah bentuk scanner dari ingress nantinya yang bakal lo mainin Jadi disitu ada beberapa tutorial yang memang itu basic dari permainan ingress ini sendiri Gimana? Udah dapet gambar tentang game ini kan? Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar Jangan lupa like, subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!